What's up teman-teman, balik lagi di channel Arim King teman-teman Bagaimana kabar kalian, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan juga selamat ya teman-teman Amin 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 Jadi teman-teman, hari ini gue mau ngetes top speed ya Kita speeding-speeding dikit dengan oli samping Repsol Moto Town 2T teman-teman Oli ini termasuk oli yang murah ya teman-teman ya Jadi yaudah singkat cerita seperti itu teman-teman Dan akan gue sedikit jelaskan ya teman-teman ya Ini motor gue sudah gue kasih bensin per talit dengan settingan basah Yaitu gue campurin 10 mili per liter bensin teman-teman ya Belum lama kemarin gue isi berapa ya 50 ribu Gue kasih 10 mili per liter Jadi ini udah lumayan basah dan gue udah ngerasa aman Kalau cuma untuk speeding-speeding sprint-sprint pendek teman-teman kayak gitu ya Jadi gue udah pake oli ini kurang lebih 4-5 hari teman-teman Dan gue udah mulai ngerti karakternya Tapi gue belum sempet ngeliat top speednya teman-teman Jadi pagi ini kurang lebih jam setengah 6 Sekalian berangkat kerja Kita tes top speednya teman-teman ya Jadi gue gak berani ngegeber dia kayak oli samping-oli samping lain yang lebih mahal Jadi kita inget-inget batasan lah ya teman-teman ya Inget harga Berapa tadi tuh men Gue rasa sih Coba ntar kalau feeling gue bener ya teman-teman ya Nanti di Kurang lebih top speednya segitu aja teman-teman Karena Ya naik turun dikit ya Karena tadi Pas gue ayun-ayun gasnya tuh Udah gak mau naik lagi teman-teman Mau naik Cuma pelan banget Kita cek lagi teman-teman ya Kalau feeling gue bener ya Tapi ya Tapi ya Kayaknya sih bener Naik turun dikit lah Kita tes lagi teman-teman Ini nanti disitu ada Jalan yang lumayan lurus teman-teman Nah itu tuh mantep tuh Ayo Ayo Ini segini ini udah berat nih teman-teman nih Gue gak ngeliat kecepatannya ya Segini ini udah mulai berat ya Mesin tuh udah geter banget nih Mesin tuh udah lumayan geter teman-teman Kalau yang di awal tadi Memang udah geter Cuma agak gue paksain dikit lagi Ya gitu Tapi mulai geter tuh Di tadi tuh Yang speeding yang kedua tadi teman-teman Kalau yang pertama tadi Yang di pinggir danau tuh Gue havin kayaknya lebih benceng Kita tes lagi disitu ya mener Ini kayaknya yang biasanya gue Berangkat kerja 20 menit Bisa jadi 10 menit tuh kayaknya Nah coba lagi men Tuh Segini ini udah geter banget men Ini udah geter banget mesinnya nih Gue tambahin sih bisa Gue udah geter banget Tuh Di tanknya geter banget teman-teman Gue gak berani Gue gak berani asli Gue sih masih bisa Gue tambahin sih bisa Cuma Geternya udah gak enak banget Coba kalian tandain tadi ya Kecepatannya berapa Gue gak liat speedometer nih sekarang Kalian liatin aja tadi Tapi sih insya Allah Gak jauh beda lah 11-12 Dari apa namanya Lintasan 1-2-3 itu Gue rasa gak jauh beda teman-teman Apa tuh namanya patokan-patokan yang gue ngomongin tadi tuh Gak jauh beda tuh Aduh enaknya jalan pagi tuh kayak gini teman-teman ya Kita speeding bisa Jalannya terang Orangnya juga masih pada fokus nih Yang lurus ya lurus Gitu loh orangnya Karena Fokusnya tuh masih full 100% Jadi Gak kayak sore ya teman-teman ya Orang sore itu Kalau gue perhatikan Secara psikologis mereka tuh udah gak fokus Kering tuh barukan gue Dia udah capek mental Psikologisnya juga udah pada capek Jadi orang-orang yang modelnya begitu Yang bikin jalanan nih kacau teman-teman Bikin gak nyaman lah Karena belok-beloknya tuh udah gak bisa diprediksi Kalau masih pagi Masih pede gue Lebut-lebut juga Jalan gunung sehari Haspol Jalan gunung sehari Kita gaspol Wen Kalau dia saat dia Ayo mau berubur kan Tapi jangan lah Ayo gak bakal berubur kan Tuh geter Udah geter tuh Udah geter co Gak tau tuh tadi di RPM berapa Geter Wassalam Wassalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Allah Busti Astagfirullahaladzim Mbak Yulim Mbak Yulim Untung gak ketabrak Mbak Sudah kayak model jalanan Swap Wah Gak apa-apa Pake oli enak ya Wah Gak uper itu Mayat Buat manasin mesin Sampai tempat kerjaan Nah tapi dia belok kanan Belok kiri Wah Enggak Alhamdulillah masih dikasih selamat teman-teman Ternyata Kalau di pagi-pagi begini Ya gak fokus justru orang yang jalan kaki ya teman-teman ya Masih Masih belum cuci muka kali Wah ya banget Nyebrang Lengah jadinya ya teman-teman ya Karena ngerasa pagi Ya pagi-pagi begini Terus ngerasa sepi Dan juga kan pas tikungan gitu Rata-rata orang tuh kerem teman-teman Jadi suara mesinnya tuh Turun gitu loh Putaran mesinnya tuh turun Jadi gak berisik suaranya Kayak tadi motor gue kan Posisi memang habis Ngebut ya Berisik Terus kan gue nge-rem tuh Hard braking tuh kan Rempol Otomatis suaranya tuh hilang Ganti Ganti ke engine brake Kayak gini nih Tuh Suaranya udah gak kedengeran dari jauh Nah makanya yang nyebrang tadi Santailah dia Suwe Buahnya yang ketar-ketir Pagi-pagi kan Kalau crash kan gak lucu Ini namanya perlindungan teman-teman Alhamdulillah Masih dikasih Selamat Oke teman-teman ya Sebelum berangkat Sebelum Bukan sebelum Setiap naik kendaraan Gue ingetin Supaya selalu berdoa teman-teman Gak usah pake bahasa Arab Gak usah pake bahasa aneh-aneh Cukup minta Diberi keselamatan Selamat Sampai tujuan Itu udah cukup teman-teman Allah tuh kalo dimintain Malah seneng teman-teman Udeoni Astajibulakum Wedeh Ngeluarin Jalil gua Lupa Setiap naik kendaraan Berdoa Dan apapun agama kalian Berdoa Tapi di sisi lain Secara sikis teman-teman Ketika kita berdoa Atau meminta Atau berharap sesuatu Itu otak kita Pikiran kita Batin kita tuh Akan jadi lebih tenang Sehingga kita jadi lebih fokus Kayak gitu Jadi berdoa itu bagus Secara sikis Secara mental Dan secara Rohis ya Secara spiritual Juga bagus Teman-teman Dapat pahala Bagi yang meyakininya Dan memberi ketenangan Kayak gitu teman-teman Itu bagusnya Berdoa teman-teman Oke teman-teman Yaudah mungkin Segini dulu teman-teman ya Vlog dari gue Teman-teman Mudah-mudahan Bermanfaat Dan tinggalkan Jejak kalian Di kolom komentar Thanks for watching Dan sampai jumpa Di video gue selanjutnya Teman-teman Dan sampai jumpa